Pemirsa inilah Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Nasi Tilastari. Ledakan bom terjadi di Mapolresta, Medan, Sumatera Utara. Bom bunuh diri dilakukan diduga dua orang di Polresta Bes Medan, Jalan Haji Muhammad Said, Medan. Bom terjadi sekitar pukul 8 lebih 45 menit. Dua pria yang diduga melakukan bom bunuh diri menggunakan atribut ojek online. Bom meledak di sekitar kantin Polresta Bes Medan. Ini adalah suasana di Mapolresta Bes Medan. Sesaat ketika bom meledak di area ini. Sekitar pukul 8 lewat 45 menit di Polresta Bes Medan, Jalan Haji Muhammad Said, Medan. Kita peroleh informasi telah terjadi bom bunuh diri yang dilakukan, diduga dilakukan oleh dua orang menggunakan atribut ojek online. Menggunakan jaket berwarna hijau, bom meledak di sekitar kantin Polresta Bes Medan. Terdengar suara ledakan keras. Sekitar pukul 8 lewat 45 menit pengakuan salah seorang warga di sekitar lokasi ini. Getaran juga terasa sampai ke kantor kejaksaan negeri Medan. Dari keterangan salah seorang saksi masyarakat yang sering berada di wilayah ini yang sedang membuat SKCK di bagian intel kan Polresta Bes Medan merupakan bom bunuh diri. Ada yang melihat salah seorang berpakaian jaket hitam dan membawa ransel di antara kerumunan masyarakat yang akan membuat SKCK. Tampak asap juga di dalam gedung Polresta Bes Medan dan terlihat ambulans keluar dari Polresta Bes Medan. Saat ini kita belum bisa menghubungi pihak Polresta Bes Medan untuk mengetahui perkembangan terkini. Apa yang terjadi di map Polresta Bes ini? Apakah pelaku benar ada dua orang ataukah satu orang yang dilihat oleh salah satu warga yang sedang membuat SKCK tadi menggunakan jaket warna hitam dan memanggul ransel masuk di antara kerumunan masyarakat dan meledakkan diri. Mengingat pukul 8 adalah waktu-waktu kritis atau waktu jam kerja yang penuh banyak masyarakat, banyak warga yang sedang memiliki keperluan. Di map Polresta Bes ini kita akan melihat seberapa banyak korban yang kemungkinan terluka akibat bom bunuh diri yang terjadi di map Polresta Bes Medan ini sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Terima kasih.